Kementerian Kelautan dan Perikanan menerapkan kebijakan penangkapan ikan terukur di wilayah laut NKRI. Kebijakan tersebut membuat para nelayan di Natuna menangis karena pembatasan kuota tangkap ikan dianggap menurunkan pendapatan nelayan. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menerapkan kebijakan penangkapan ikan terukur di wilayah laut NKRI. Kebijakan tersebut membuat para nelayan di Natuna menangis karena pembatasan kuota tangkap ikan dianggap menurunkan pendapatan para nelayan. Kebijakan ini merupakan satu dari tiga program terobosan NKP dari tahun 2021 hingga 2024. Tujuannya untuk mewujudkan ekonomi biru atau blue ekonomi di sektor pelautan dan perikanan. Kebijakan ini dilakukan untuk memastikan keseimbangan antara ekologi, ekonomi, dan keberlanjutan sumber daya perikanan. Nantinya sumber daya perikanan tak bisa dieksploitasi tanpa memperhatikan siklus hidup perikanan dan keberlangsungannya. Area penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan atau WPP Indonesia dibagi menjadi tiga zona. Yakni zona fusing industri, zona nelayan lokal, dan zona spawning dan nursery ground atau zona pemijahan dan perkembangan ikan. Itu ada kuotanya enggak sih Pak nanti? Ada, kuotanya tadi kan kita diskusikan 80% untuk investasi. Artinya investasi tidak asing. Dan kita berharap tadi kan nelayan lokal melakukan suatu konsorsium operasi kayak apa yang mengambil kuota itu. 20% itu tidak boleh diganggu. 20% itu. Nah yang 10% mau kita lakukan untuk yang wisata. Di sini banyak sekali wisata mancingnya. Dari zona-zona tersebut, KKP akan menetapkan kuota penangkapannya. Sekali ini ya saya mohon Pak, kalau perlu batalkan peninginan ini, setuju. Tak ada untung dan tak ada rugi buat siapa-siapa kami yang jelas-jelas rugi Pak. Jadi kami bukan pendukung penerangan ini Pak, tapi beri ruang buat kami. Mana tempat kami, spot kami, tolong di amat sama-sama Pak. Kami kuota akan menghadapi dengan asing, ditambah lagi menelan seperti ini. Nelayan Natuna meminta KKP dan pemerintah untuk menundang kebijakan tersebut. Selain penangkapan terukur, terobosan lainnya dari KKP adalah meningkatkan penerimaan negara bukan pajak atau PNDP dari sektor perikanan tantang dan mengembangkan perikanan jadidaya untuk peningkatan ekspor. Dari Natuna, Alpi Al-Rashid, Tim Ainus, melaporkan.